Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channel Abu Mujahid ya Kali ini teman-teman Alhamdulillah kita sudah Masuki awal tahun 2021 Nah disini saya akan Berbagi sedikit trik tentang bagaimana Meregistrasi mata kuliah Di kampus universitas terbuka Teman-teman ya Disini tentunya teman-teman Bagi yang ingin registrasi ke kantor juga Itu boleh ya Jadi di kantor juga boleh Mau registrasi pribadi juga boleh Itu info yang saya dapat ya teman-teman Oke caranya simpel Teman-teman tinggal buka saja Di linknya www.sia.ut.ac.id Pastikan teman-teman terlebih dahulu Ini ya Sudah memiliki akun SIA terlebih dahulu Jika belum silahkan teman-teman Mendaftar secara mandiri Oke untuk link ini teman-teman Bisa dibuka melalui smartphone Melalui tablet Dan melalui laptop Teman-teman ya Jadi bebas Silahkan teman-teman Akses menggunakan browser apa saja Oke disini saya akan langsung login teman-teman Kita langsung pilih login Nanti akan ditabinkan seperti teman-teman Tentunya basic sekali ya Sangat awal sekali Yaitu kita masukkan terlebih dahulu email Kita masukkan emailnya Setelah itu kita masukkan disini adalah Pasur kita Teman-teman Setelah itu kita itu teman-teman ya Disini ada jawaban pertanyaan perhitungan teman-teman ya Disitu kita harus menjawabnya teman-teman Ya secara keseluruhan teman-teman Jadi kita harus mengkombinasi angka Disitu harus betul teman-teman Kalau angka yang tersalah Maka tidak akan bisa teman-teman Ya teman-teman Jadi harus sesuaikan dengan jawaban teman-teman ya Harus sesuaikan Misalnya disini adalah Angka saya Ini opsional dan punya teman-teman akan berbeda Jadi jangan samakan dengan ini teman-teman Ini misalnya seperti itu Langsung saya login teman-teman Jika teman-teman berhasil memasukkan username Dan pilih tampilannya seperti itu teman-teman Ini tampilan yang berada pada laptop teman-teman ya Jadi untuk handphone mungkin agak kecil teman-teman Silahkan sama jangan Teman-teman silahkan pilih Disini pilih non-perledikan dasar ya Kita masuk teman-teman Nah setelah masuk teman-teman Disini kita akan banyak menu sekali nanti Disini tergantung jaringan teman-teman ya Masuk ke dalam sini ini Ada yang cepat ada yang lambat Tergantung servernya juga Dari pihak UT yang mengakses sudah banyak Seperti ini ya Ini ada error Karena banyak yang mengakses teman-teman Jadi ini contoh error sederhana ya teman-teman Jadi teman-teman akses Pada jam-jam sibuk Atau jam-jam kerja Atau jam-jam orang banyak mengakses Maka ada error teman-teman Seperti ini teman-teman Sambil nunggu ya Saya coba reload teman-teman Masih belum bisa juga teman-teman ya Oke kita ganti browser aja teman-teman ya Kita ganti browser Ganti disini Browsernya teman-teman Karena satu browser tidak bisa Kita coba ganti Tapi disini sudah terlihat Tampil waiting ya Disini mungkin karena servernya banyak mengakses teman-teman Jadi ini tergantung koneksi ya Koneksi teman-teman masing-masing Jadi harus menyesuaikan Tampil masih lama juga teman-temannya kita nyesuaikan oke teman-teman kita ganti browser saja ini saya langsung masuk ke browser yang baru teman-temannya ini tampilannya tadi teman-teman setelah masuk ke dashboard tadi teman-temannya tadi pilih yang menu tadi di sifas tadi teman-teman muncul menu sini adalah registrasi teman-temannya muncul menu registrasi disini teman-teman ada registrasi ya ada registrasi teman-teman pilih registrasi mata kuliah disini ya pilih menu yang registrasi teman-teman klik aja ke bawah menu registrasi mata kuliah jika teman-teman yang sifas silahkan pilih aja yang sifas langsung Jadi untuk yang non sipas mungkin agak berbeda tampilannya teman-teman ya Disini ada muncul masa ujian dengan link teman-teman Silahkan masukkan tinggal cari saja Ya cari Kemudian teman-teman muncul ada data pribadi mahasiswa teman-teman Setelah itu muncul jumlah SKS Teman-teman pilih Ya pilih semata ujian semester berapa yang dipilih teman-teman Setelah itu pilih disitu silahkan cetak biling teman-teman Silahkan pilih lokasi ujiannya dimana tempat ujiannya Ya teman-teman bisa membuat biling seperti itu Nanti jika sudah akan muncul daftar biling teman-teman Daftar biling tinggal teman-teman bayar Oke teman-teman sangat mudah sekali bagaimana registrasi Ini ya registrasi mata kuliah di semester berikutnya teman-teman Jadi teman-teman tinggal registrasi saja Ya teman-teman tinggal registrasi Kemudian teman-teman juga bisa melihat daftar biling yang sudah ada Jadi teman-teman bisa melihat daftar mata kuliah teman-teman ya Bisa mata kuliah teman-teman Disini ada kode mata ujian ya Ada berapa SKSnya Kemudian daftar ujian online Kemudian tawarkan TTM Kemudian tutun Teman-teman bisa ngecek nanti bilingnya Bisa dicek langsung ya Dan teman-teman bisa langsung cek daftar bilingnya Jika sudah teman-teman cek daftar bilingnya Nanti akan ada Berikan seperti ini teman-teman Nah ini akan ada cek daftar seperti ini teman-teman Nah ya Akan nanti cek daftar seperti ini Jadi teman-teman langsung saja Nanti dicetak bisa melalui PDF Kemudian dicetak melalui printer yang ada di rumah pribadi Masing-masing teman-teman Ada juga atau juga bisa mencetak pada printer yang ada di kantor teman-teman Jadi begitu caranya Bagaimana meregistrasi mata kuliah Teman-teman yang sifas tinggal pilih simple saja Begitu tinggal klik-klik Kita melakukan ujian Pastikan mata kuliahnya sudah betul dan benar Teman-teman tinggal registrasi Kemudian muncul daftar biling seperti ini teman-teman Daftar biling seperti ini Tinggal teman-teman bayar ke bank Silahkan Bayar bisa melalui Alpamedi, Geraya Afal Group Dan yang terbaru adalah teman-teman Bisa membayarnya melalui Tokopedia teman-teman masing-masing Oke teman-teman Sangat mudah sekali Mungkin itu saja yang saya share pada pertemuan kali ini Saya Eri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa pada video berikutnya guys Terima kasih Terima kasih